Intro Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaymin Iskandar dan fraksi PKB melakukan reses bersama di beberapa titik dapil. Diawali dari Kabupaten Bandung, di mana sekretaris fraksi yang menjadi pemangku daerah pemilihan Haji Cucun Ahmad Samsurijal 5 Agustus 2017 Caimin mengatakan, sektor yang diadakan untuk reses ini adalah sektor yang paling strategis untuk Republik ini yaitu sektor pertanian yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat Indonesia Ini reses dan pertama kali reses bersama Saya bisa ikut dan memang sektor yang kita jadikan bahan reses adalah sektor yang paling strategis untuk Republik ini yaitu sektor pertanian yang merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat bangsa kita Sebagai partai advokasi, pembelian kepada petani dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Reses yang dilakukan di desa Sumber Sari, Ciparai, Kabupaten Bandung ini PKB berdampingan dengan mitranya Kementerian Pertanian RI menyalurkan berbagai alat pertanian Kang Cucun juga menegaskan reses bersama ini dilaksanakan agar ketua umum bisa melihat kinerja anggotanya secara langsung dan juga reses bersama ini merupakan hal baru di kalangan anggota DPR belum ada di lingkungan fraksi-fraksi partai lain Kami semua teman-teman anggota fraksi PKB mengajak ketua umum dan ketua umum juga meriksa bagaimana kinerja anggota fraksi ini apakah dengan rakyat itu sudah betul-betul menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat Apalagi sekarang dalam musim panen kita ikut berbahagia bagaimana para petani mereka bersyukur hasil tanamannya bisa dipanen dengan sempurna tanpa ada gangguan masa panen ini Ini al sintansa setiap tahun anggaran, ini yang tahun anggaran 2017 Kita 140 traktor roda 2, 10 unit traktor roda 4 Kemudian pompa, kultipator, alat panen Kemudian untuk komoditas lain juga, untuk alat panen jagung Kita turunkan semua, kurang lebih ada 240 kelompok tani yang sekarang menerima bantuan ini Mungkin bukan hanya praksi PKB ya Yang reses sekarang di semua anggota praksi turun, ketua umumnya turun Kemudian dihadirkan juga mitra dari anggota praksi itu hanya baru PKB Harapan kita, yang pertama masyarakat lebih mengenal Institusi kita PKB dengan ketua umumnya Beliau juga salah satu harapan kami ke depan Bagian daripada perentukan kebijakan di tanah air kita ini, di negara kita ini Karena beliau salah satu sosok politisi muda yang cerdas Yang punya visi dan misi yang cukup luar biasa Kami berharap beliau ke depan Allah menakjirkan ya Di daerah satu, di daerah dua lah Selain anggota fraksi PKB DPR RI dan DPRD Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Beberapa pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengurus DPRPKB Jawa Barat Kepala Desa, Kelompok Tani Dan beberapa instansi terkait Terima kasih telah menonton!